Kebocoran data pribadi kembali terjadi di tanah air. 279 juta data penduduk Indonesia yang diduga identik dengan data BPJS Kesehatan dijual di forum peretas Raid Forums. Berulangnya, kasus kebocoran data baik dari sektor swasta maupun pemerintah mengindikasikan kelemahan perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Lantas, di era digital ini, apa yang bisa dilakukan warga untuk melindungi data pribadi mereka? Simak laporannya. 12 Mei 2021, akun reseller bernama KOTS menggunggah dan menjual data pribadi penduduk Indonesia di situs readforums.com. KOTS juga memberikan 1 juta data sampel secara gratis dari 279 juta data yang dijual. 1 juta sampel data gratis itu identik dengan data pribadi warga yang dikelola BPJS Kesehatan karena memiliki informasi nomor kartu, KTP, data keluarga dan tanggungan, serta status pembayaran BPJS Kesehatan. Sejumlah pengguna BPJS Kesehatan mengaku khawatir dengan kebocoran data ini. Kalau sudah bocor kan bisa menyebar ke yang lain, apalagi kan sekarang data itu bisa menyebar dengan gampang, otomatis bisa nyambung ke pinjaman online yang sejenisnya dan seperti itu. Karena itu sangat membahayakan dan risikan ya. Khawatirannya sih pada data pribadi saya ya Mbak ya, karena nomor NIC itu sekarang banyak bisa gunain, terutama untuk aplikasi-aplikasi pinjol. Saya sih ada khawatir banget ya, karena kenapa itu data pribadi kita, itu bisa diketahui dengan orang-orang lain, karena itu sangat menugikan bagi diri kita sih. Sejauh ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Cominfo telah memblokir situs Raid Forum serta tiga tautan lainnya yang digunakan untuk mengunduh data penduduk yang bocor dan tengah mendalami investigasi bersama BSSN dan BPJS Kesehatan. Dan Cominfo telah melakukan rapat, ya rapat bersama dengan direksi BPJS. Hasil rapatnya bahwa BPJS akan memeriksa keseluruhan tata kelola dan security system yang ada di BPJS sendiri. Ini sejalan dengan berulang-ulang kali, ya saya sebagai Menteri Kominfo, menyampaikan kepada seluruh penyelenggara sistem elektronik di Indonesia untuk memastikan security system yang kuat, karena terkait dengan pelindungan data yang ada di PSE itu masing-masing. Insiden dugaan kebocoran data pribadi yang terjadi pada 12 Mei 2021 bukanlah yang pertama. Di bulan Mei 2020, ada tiga kejadian peretasan di Indonesia. Pertama, data 91 juta pengguna perusahaan e-commerce tanah air Tokopedia di Bobo. Hal yang sama juga terjadi pada toko online Bineka, di mana 1,2 juta akun pengguna diretas. Kebocoran data tidak hanya terjadi pada sektor swasta. Pada akhir Mei 2020, 2 juta data pemilih yang dikelola Komisi Pemilihan Umum dibagikan oleh seorang peretas. Menurut peretas Teguh Aprianto, keamanan data pribadi Indonesia yang dikelola perusahaan swasta dan pemerintah sangat lemah. Kalau saya ingin ngebobol website pemerintah secara random ya, secara random mungkin nggak butuh waktu lebih dari 10 menit. Kalau yang sifatnya yang saya targetkan misalnya, ya mungkin seharian lah dikerjain mungkin bakalan dapat gitu. Ya kondisinya seperti itu. Banyak yang website pemerintah atau aplikasi punya mereka itu dibuat secara sembarangan karena dikerjakan sama orang-orang yang nggak kompeten. Atau yang biasanya itu dikerjakan sama vendor yang itu-itu aja. Jadi selama ini ya, dan selama ini sih banyak untuk urusan bagian keamanan itu mereka nggak beres. Teguh mengatakan, data pribadi yang bocor berpotensi disalahgunakan untuk melakukan kejahatan seperti pemalsuan identitas, pemerasan, atau penipuan pinjaman uang. Belum disahkannya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP menjadi salah satu alasan mengapa kebocoran data kerap terjadi dan kelalaian pengelola data seringkali ditolerir. Kita memang mengharapkan Undang-Undang ini segera bisa disetujui dan dijalankan sehingga ini bisa menjadi landasan bagi penegakan hukum yang lebih jauh. Karena sekarang bisa penegakan hukumnya tapi yang mencari tidak ada yang jelas. Jadi harus cari pasal-pasal lain yang berhubungan. Yang kedua adalah dengan adanya Undang-Undang ini bisa memberikan efek jera terhadap pengelola data. Itu yang sangat penting menurut hemat saya. Kenapa? Karena pengelola data perlu ada sanksi yang berat jika mereka bocor gitu loh. Kita tidak mau menghukum. Tapi kalau mereka tiap kali terjadi lagi, terulang lagi, terulang lagi, minta maaf lalu terulang lagi, itu sebenarnya kan yang korbannya kan kesian gitu. Kamu ngerokok orang lain yang batuk gitu. Selama RUU PDP belum terbit, maka data masyarakat Indonesia yang dikelola oleh pihak swasta dan pemerintah berisiko bocor atau disalahgunakan. Lantas, apakah ada cara untuk melindungi data pribadi di era digital ini? Data yang kita berikan memang sudah berada di luar kontrol kita. Namun ada beberapa langkah preventif yang bisa dilakukan agar data pribadi tetap aman. Pertama, jangan mudah memberikan KTP. KTP seringkali saat memasuki gedung atau sebuah acara, warga diminta untuk meninggalkan tanda pengenal. Nah, tanda pengenal ini kalau bisa jangan tinggalkan KTP yang memiliki data pribadi lengkap dan tinggalkan SIM atau tanda pengenal lainnya untuk meminimalisir pencurian data. Kedua, jangan menggunakan data pribadi yang ada di tanda pengenal untuk dijadikan PIN ATM atau password akun digital. Ketiga, jika memiliki banyak akun digital, maka jangan menggunakan password yang sama karena jika satu akun sudah diretas, maka akan membahayakan akun digital lainnya. Keempat, saat memilih layanan digital, pilihlah layanan digital yang memiliki fitur pengamanan tambahan seperti two-factor authentication atau one-time password. Karma Mursalim, Nugrah Endri, Jakarta.